Sementara itu pemeriksa cagup nomor urut 2 Kun Wadana hari ini mengunjungi pameran bertajuk National Cyber Security Connect 2024 di Jakarta. Dalam kesempatan ini ia menekankan pentingnya literasi keamanan digital. Dalam kesempatan ini Kun menjelaskan pentingnya infrastruktur digital agar masyarakat bisa mandiri dan tidak bergantung pada produk asing. Sebelumnya pasangan Dharma Pong Rekun dan Kun Wadana juga mengatakan ingin menyediakan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta dengan kecepatan 100 Mbps. Kita ingin bahwa anak bangsa ini bisa menyediakan itu sehingga ketahanan bangsa, kedaulatan bangsa juga akan tetap terjaga. Nah kita memikirkan itu, nanti kita juga akan melihat bagaimana kesiapan dari pelatihan-pelatihannya. Begitu sudah aman, tentunya bagaimana warga Jakarta juga bisa memiliki literasi digital, termasuk literasi digital untuk keamanan. Karena keamanan ini sangat penting, misalnya contohnya ada virusnya, kemudian ada phishing, jadi dia bisa memantau kita apa yang kita input dan lain-lain. Ini kan sangat berbahaya, apalagi nanti kita ingin membantu UMKM, di situ ada transaksi, transaksi digital di situ. Nah ini bagaimana pengamanannya. Nanti juga kita ingin melihat di sini kalau ada hal-hal terkait dengan blockchain, teknologi. Dan kalau itu bisa dijalankan, kita mengharapkan transparansi itu bisa diimplementasikan, korupsi-korupsi bisa diredam, kemudian juga partisipasi publik. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya keluhan dari masyarakat, mereka bisa langsung dari rumah memberikan keluhan-keluhan itu kepada kami. Jadi interaksi antara kami dengan para warga itu semakin kuat. Bahkan dengan infrastruktur digital, kita bisa melakukan proaktif. Jadi kita bukan reaktif lagi, tapi proaktif mengetahui permasalahannya dan kita berikan solusi.